CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu Research, Consulting, dan Institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sebetulnya strategi yang tepat, yang presisi, yang bisa diambil oleh para pemangku kebijakan di perusahaan BUMN. Salah satu diantaranya yang sedang hits hari ini, bagaimana isu kenaikan BUMN mencuat dan tentu mendapatkan respons yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit ada elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi, ada pula yang memang harga bahan bakar minyak dinaikkan, beberapa tempat pengisian masih tetap ramai dan sebagainya. Oke, yang pertama, tata kelola di dalam perusahaan dalam hal ini adalah Pertamina sebagai salah satu BUMN yang mencatatkan laba yang baik, Tapi tentu dalam aspek pengelolaan perlu ditingkatkan kembali. Poin pentingnya adalah isu kilang minyak, ataupun dalam aspek produksi dari minyak mentah menjadi bahan bakar yang bisa siap digunakan, Bisa dikonsumsi oleh para pengguna kendaraan bermotor, mobil, bahkan aftur untuk pesawat dan sebagainya. Harga minyak dunia misalkan meningkat, tinggi, itu juga berdampak pada harga yang cakupannya nasional. Poin penting yang kedua adalah isu kilang ini perlu menjadi perhatian bersama. Artinya apa? Investasi yang perlu didorong tidak hanya sifatnya dari aspek hulu. Hulu dalam arti eksplorasi minyak mentah. Saya kira kasus Presiden Joko yang men-stop ekspor nikel, biji nikel, sehingga bisa diproduksi untuk EV baterai dan sebagainya, ini juga perlu diadaptasi oleh sektor di minyak ya. Jadi data mencatat, misalkan negara sebesar Singapura, misalkan yang minim sekali sumber daya alamnya, justru mengekspor minyaknya kemana? Ke Indonesia bahkan. Artinya minyak mentah yang diproduksi, yang dieksplorasi di Indonesia, diekspor ke Singapura, diolah di Singapura, lalu diimpor oleh Indonesia. Kenapa demikian? Karena negara Singapura yang tidak lebih besar daripada Pulau Jawa Barat, misalkan Pulau Jawa dengan penduduk Jawa Barat tidak lebih besar, tetapi jumlah dan kapasitas kilang yang ada di Singapura sangat besar dibandingkan Indonesia yang 273 juta penduduknya. Apa ini yang bisa menjadi perhatian kita? Memang investasi di sektor ini relatif besar, triliunan rupiah. Namun dampaknya, kalau dilihat dari neraca pun dalam aspek sektor minyak ini, kita tidak mengalami surplus, jadi impor lebih banyak bahan bakar minyak itu dibandingkan dengan ekspor kita. Karena ekspornya lebih banyak untuk yang sifatnya minyak mentah. Nah, ini perlu digali kembali, perlu disusun, dirancang, strategi aksi korporasi di Pertamina agar terciptanya kita bahkan bisa mengekspor, setidaknya dapat mencukupi kebutuhan minyak, kebutuhan BBM di Indonesia. Terima kasih, semoga berman. Terima kasih, semoga berman. Terima kasih, semoga berman. Terima kasih, semoga berman.